Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim yang dihanyakan Allah Kelebihan yang Allah berikan kepada manusia Adalah suatu hal yang bisa jadi membawa kebaikan baginya Menjadi anugerah baginya Namun bisa juga menjadi suatu azab, fitnah Yang mana dia salah dalam menggunakannya Dia salah dalam memaknai kelebihan yang Allah berikan kepadanya Sehingga timbul rasa sombong dalam dirinya Yang ini membuat manusia tersebut jatuh dan terseret kepada keburukan Ya bagaimana dalam memaknai kelebihan tersebut? Insya Allah nantinya kita akan saksikan kisah Yang menceritakan tentang sifat buruk Yang dimiliki oleh banyak manusia Yaitu sifat sombong Apa saja keburukan dari sifat sombong tersebut? Insya Allah kita akan saksikan tayangan kisah berikut ini Terima kasih Walak 68 68 Wuh Wuh Telat nih Ring Miring Woy Ring Miring Woy Ah Apa sih men Wah teriak teriak ganggu orang tidur aja Wah tenang tenang aja nih kamu Hehehe Wap Aku gak tau kalo kamu rupanya udah disamping aku Hehehe Walah Gak tau Gak tau alasan aja itu ah Orang kita udah tiga tahun tidur sini Wah Masa aku gak tau udah mau punak-punak kok Eh Marah Marah Hehehe Gitu aja marah Ingat nih Rasulullah tuh pernah bersabda La Takdok Jangan marah Hehehe Bangun ah Jam 8 nih telat kita loh Kita kan mau cari kerja Udah Udah lah Kau duluan aja lah Eh Tanggung kali nih Masih mantep kali jadi mimpiku Mau lanjut lu Hehehe Hehehe Yaudah lah Aku mandi duluan ya Hehehe Titur Udah Udah Ah Lapan Ya Allah Udah Kan mau noi Ooh Udah Oh ized Zat Tidak ilos ganteng nih, kayak ganteng jangan kan kerjaan orang nyari-nyari aku nih kok mulai enak menjadi pegawai kurang ganteng memang kalau dasarnya bawaan lahir udah keren pakai baju apapun ya, keren makasih yang memang kuasa ini udah nyipain ganteng-ganteng gini pancingnya wah ya udah sih udah lah kayak pegawai-pegawai orang kaya itu wah ini gini pun ngalon gubernur ini pun banyak yang milih ya Allah eh ring bangun woy ya Allah nih ring, aku ini mau cari kerjaan nah siapa tau nanti aku dapat kerjaan terus aku jadi orang sukses banyak duitku ya Allah ya Allah orang ngomong gak didengerin woy bangun woy udah pagi ya Allah udah siang bun persiun eh ih rapi kali ku tengok kan aku mana kalau udah kayak pegawai kantoran gitu hehehe aku ini biasa mau cari kerjaan dulu eh eh cari kerja ya bilang-bilang lah masa gak ngajak-ngajak sih kita kan sohib kawan gampang itu nanti kalau aku udah dapet kerjaan nah kamu saya kasih tau nanti ya hehehe tuh kemana kau ke laut yuk yuk nanya lagi nyari muter-muter eh biar aku bisa dapet kerjaan terus aku punya modal untuk nyambung sekolah ke S2, S3, S4, S5, S2, S5 ya hehehe memang ada pula S4 sama S5 yuk yuk gak ada kan bercanda loh yaudah aku mau kerja dulu eh kerjaan mau cari kerjaan dulu mau pikir ya yuk assalamualaikum susana yang tanya sama pak lehman ada gak kerjaan yang cocok untuk aku wah bagus lah kalo gitu kalo gitu aku mau makan ya oh oke eh hati-hati hati-hati di jalan nanti jatuh pula hehehe sepele kamu sama aku ya wuuuh jadi sampe aneh meragukan aku udahlah jangankan sepeda motor, mobil, bus, pesawat emang emang bisa? kecil jangan sombong kau men nanti jatuh baru tau rasa meragu bisa kan ceng nih sampe 60 kg 90 kg 100 kg banyak kali cerita hati-hati jangan lupa doa insyaallah udah tenang aja pokoknya ya mau berangkat dulu ya kok pake helm? seti mantap tapi ini aneh ya udahlah jaga warisan ngeng nyigir nanti kena anginnya terbang disana wah lah mat 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 katanya safety nanti kalo jatuh gimana coba ya Allah gua aja selamat gak kenapa-napa oh 11 oh oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!